Hai, perkenalkan nama saya Yohana Evifani Pakpahan. Di sini saya ingin menceritakan ulang videonya. Seorang anak laki-laki menyelit sendal jepitnya yang baru saja putus. Dia mencoba membetulkan sendalnya yang telah rusak, tapi usahanya tidak berhasil. Lalu matanya melihat pada sepasang sepatu berwarna hitam yang sedang dipakai oleh anak itu. Anak laki-laki bersendal jepit hanya memandang penuh harap pada sepatu hitam yang dibersihkan oleh si pemilik sepatu. Ia terus melihat sepatu itu, bahkan saat pemilik sepatu itu hendak naik ke kereta api. Karena situasi stasiun yang sangat ramai, membuat salah satu sepatu yang dia pakai terlepas. Padahal kereta sudah berjalan. Anak laki-laki bersendal jepit lari mengambil sebelah sepatu tersebut. Sejenak wajahnya kelihatan sedang berpikir. Tapi akhirnya, dia pergi mengejar kereta dan mengembalikan sepatu pada pemiliknya. Dia berlalik kencang, tapi tidak bisa mengejar laju kereta. Sementara pemilik sepatu melihat anak laki-laki tersebut. Karena sudah sangat jauh, dia melemparkan sebelah sepatu tersebut kepada sang pemilik sepatu. Tetapi gagal, karena kereta laju sangat cepat. Sang pemilik sepatu melepaskan sepatu yang dia pakai dan melemparkannya ke arah anak laki-laki bersendal jepit. Nah, pesannya adalah kita tidak perlu iri hati. Merusak kebahagiaan atau kesenangan orang lain itu percuma. Sama seperti sebelah sepatu tanpa pasangan yang tidak akan berguna. Justru saat berjuang, hidup pun pasti akan membahasnya dengan hasil yang setimpal atau sama. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.